Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Baduladek Channel yang selalu memberikan konten-konten kreatif dan unik buat kalian semuanya bosku Oke bosku, di video pada kali ini saya akan mereview hasil pembuatan Yaitu golok yang berkelombongan seperti ini bos Terus yang kedua adalah sabit rumput bos Terus yang ketiga ada betonas bosku Alias pengupas rumput yang panjang bosku seperti ini Ini bosku, ada tiga macam request atau pesanan Yang saya buat sekarang bosku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap-tahap pembuatan sudah selesai Terus penggerendaan sudah selesai juga bos Dan juga tahap pengelasan disini sudah juga bosku Dan sebelumnya saya minta maaf buat bosku Saya jarang upload video karena dari saking banyaknya permintaan terhadap saya bosku Jadi saya tidak sempat untuk membuat konten bosku Ini maklumlah bosku Saya mumpung sekarang lagi pesanan agak banyak saya review aja bosku Buat bosku semuanya dan kali ini Ini saya menggunakan besi baja lapis bosku Yang sabit rumput ini bosku Tapi bukan menggunakan paksi bosku Mengelainkan menggunakan kelabungan seperti ini bos Agar tidak cepat copot bosku Dan kalau copot itu cepat diperbaiki Bisa diperbaiki oleh pemiliknya sendiri bosku Ketimbang yang paksi bosku Kalau yang paksi itu harus dikembalikan sama yang membuatnya bosku Tidak akan tahu cara memasangnya bosku Kalau pembelinya bosku Lain kalau pembeli sangat kreatif itu pasti bisa bosku Alias pengalaman bosku itu pasti bisa Kalau masih belum pengalaman tidak akan bisa bosku Oke ini sabit manduranya bosku Alias susu rumput bosku Dan yang ini golok kelabungan ini bosku Bukan paksi bosku Kemarin kan menggunakan paksi Sekarang menggunakan yang kelabungan ini bosku Ini tinggal memberikan gagang sedikit saja bosku Seperti ini Diberikan gagang sedikit seperti ini bosku Biar cantik bosku Dan ini adalah golok kecil bosku Kira-kira satu jengkang bosku Depannya bosku Ini bosku Dan ini khusus Pengiris daging ketika Jualan di pasar Jualan daging ayam di pasar-pasar bosku Ini Pemesanan Saya akan coba hitung bosku Kemarin kalau tidak keliru 10 bosku Dan hitung ya Ini saya coba hitung bosku Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Lebih satu bosku Lebih satu bosku Dan ini Tinggal proses penyempuhannya bosku Oke kita daruh dulu bosku Kita kembali ke sabit rumputnya bosku Oke bos Sekarang ke Sekarang ke Arif rumputnya bos Atau Sabit rumput bosku Kemarin orangnya pesan Satu kode bosku Atau 20 biji bosku Kita coba Langsung Menghitungnya ya Apa Sudah lengkap ini Kalau tidak lengkap Habis buat lagi nih bosku Oke kita hitung dari Satu Dua Satu 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 pas bosku 20 biji bosku dan ini bahannya menggunakan besi cor bosku alias besi botol yang kemarin saya sudah merevionya merevionya bosku terus kali ini ini menggunakan juga menggunakan kelombongan bosku tidak menggunakan paksi kemarin bosku menggunakan kelombongan agar supaya kalau nanti copot gampang untuk memperbaikinya bosku dan saran saya kalau mau tidak copot ini dioleskan link disini bosku limfok terus langsung masukkan bahan gagangnya bosku atau juga bisa menggunakan lim besi bosku yang putih hitam itu dicampur dulu bos dimasukkan ke dalam lubangnya ini terus gagangnya dimasukkan bos tunggulah beberapa menit kemudian pasti nanti mengering dan hasilnya bagus seperti ini bos tapi perumputnya yang sudah saya buat menggunakan besi cor bosku seperti ini ini edisi pesanan bosku pesanan job bosku mau dijual lagi katanya bosku jadi harganya lebih murah sedikit bosku kalau beli banyak bosku seperti ini oke kita langsung pindah ke pesanan yang ketiga bosku yang kali ini agak sedikit sih ini ke petonas bosku yang lebih tegak bosku kan tadi agak melengkung seperti ini sekarang lebih tegak bosku ini khusus mengupas barang-barang yang keras seperti kayu seperti lengan besarnya atau besarnya seperti ini terus dan juga tidak terlalu besar tidak terlalu besar sedang artinya bosku ini untuk ketebalan orangnya tidak minta terlalu tebal kira-kira berapa ya pemilih ini kira-kira bos ya kurang paham kira-kira seperti ini terus kukuran besarnya sama bosku seperti ini bosku dan juga menggunakan kelombongan seperti ini juga bos yang berlubang bosku seperti ini jadi saya buatkan bosku dan kali ini besinya saya juga menggunakan besi fir mobil bosku lain lagi nih bosku saya menggunakan fir mobil ini masih proses penghalusan bosku setelah ini langsung penyepuhan bosku setelah disepuh kita langsung bersihkan lagi bosku dioles lagi menggunakan 16 lipat bosku oke saya coba hitung ya kemarin orangnya pesen kira-kira kalau tidak keliru 6 biji cuma bosku mau dikasih saudaranya katanya mau dikasih mertuanya mau dikasih familinya seperti itu bosku dia minta 6 biji kan sekarang udah mau memasuki jaman penanaman apa itu penanaman tembakau penanaman bibit tembakau bosku jadi otomatis ini berguna sekali untuk membersihkan ladang-ladang yang ada di sawak alias kayu-kayu yang berserekan ini bisa dikerjakan pakai ini bosku dan kalau dibuat ngarit ini tidak bisa bosku karena terlalu tegak bosku tidak melengkung bosku oke seperti itu kita coba hitung ya satu dua tiga empat lima enam enam buah pas ini bosku enam biji bosku dan semua seperti ini bosku enam biji sudah selesai langsung ke penyepuhan nanti bosku oke seperti itu oke bos mungkin seperti itu review video pada kali ini bosku semoga bermanfaat buat kalian semuanya bosku oke seperti biasa saya akan selalu meminta support pada bosku semuanya agar supaya mendukung channel ini terus bosku dengan cara mengeklik tombol subscribe di bawah ini bosku dan nyalakan lonceng notifikasinya bosku agar bosku tidak ketinggalan setiap saya upload video terbaru bosku nanti oke bosku yang sudah subscribe mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar bosku dan yang masih belum subscribe silahkan subscribe bosku oke dan saya akan dan nanti saya akan akan mereview pandai-pandai pandai-pandai yang ada di madura terutama di daerahku daerah Sumana bosku dan yang paling penting nanti saya akan mereview pandai besi dimana pandai besi tersebut adalah sosok seorang perempuan bosku jadi kalau pengen saya review silahkan komentar di bawah ini dengan banyak bosku dan jangan lupa di subscribe ya bosku biar saya selalu semangat dalam membuat konten-konten buat bosku semuanya oke bosku semoga video pada kali ini bermanfaat buat kalian semuanya bosku dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati